Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua Perkenalkan, kami dari kelompok 7, IOT, kelas L dengan anggota Yaitu yang pertama, saya, Bapak Bismillah Rajan Dengan NGIM 11000-121-140-825 Perkenalkan, nama saya, Vito Tenggar Junanda dengan NGIM 11000-121-140-826 Perkenalkan, nama saya, Kesya Karen Antonia Tahutahayan dengan NGIM 11000-121-140-827 Perkenalkan, nama saya, Justice Sales Government dengan NGIM 11000-121-140-828 Kali ini, kami akan mempresentasikan tentang badan usaha bisnis Apa itu badan usaha bisnis? Badan usaha adalah kesatuan hukum dengan prinsip ekonomi yang mengolah ekuitas berikut sumber daya lainnya Dengan tujuan mencari imbal hasil Terdapat beberapa hal yang Anda perlukan untuk mendirikan suatu badan usaha Salah satunya jenis produk barang Atau jasa yang akan diperjual belikan dan metode pemasaran produk Teri selanjutnya adalah macam-macam badan usaha Macam-macam badan usaha terbagi menjadi tiga macam Yaitu, yang pertama, badan usaha berdasarkan kegiatannya Di dalam badan usaha berdasarkan kegiatannya ini terdapat berbagai macam Yang pertama, ekstraktif Apa sih ekstraktif itu? Ekstraktif adalah jenis badan usaha yang memanfaatkan bahan baku yang dihasilkan oleh alam Contohnya adalah hasil laut, hasil hutan, dan lainnya Yang kedua, ada agraris Agraris adalah kegiatan usaha yang berhubungan dengan lingkup pertanian Yang ketiga adalah perdagangan Perdagangan adalah kegiatan jual beli suatu barang tanpa mengubah bentuk atau menambah nilainya Contohnya, perdagangan adalah ikan salmon yang dilakukan oleh seorang konsumen Dengan membeli ikan langsung di pesisir pantai Macam-macam badan usaha yang kedua adalah Badan usaha berdasarkan kemobilikan modalnya Badan usaha berdasarkan kemobilikan modal Contohnya adalah Yang pertama, badan usaha milik negara Badan usaha milik negara adalah Seluruh modal badan usahanya dimiliki oleh pemerintah atau negara Yang kedua, ada badan usaha milik swasta Badan usaha milik swasta ini Modal perusahaannya dimiliki oleh pihak swasta Entah itu swasta nasional maupun internasional atau pihak asing Dan yang ketiga, ada badan usaha milik daerah Badan usaha milik daerah ini Seluruh kemobilikan perusahaannya ada di tangan pemerintahan daerah Yang ketiga, yang keempat Badan usaha campuran Badan usaha campuran, modal perusahaannya dimiliki oleh pihak pemerintah dan swasta Lalu, macam badan usaha yang ketiga adalah Badan usaha berdasarkan wilayah negaranya Badan usaha berdasarkan wilayah negaranya Penanaman modalnya di dalam negeri Status pemilikannya ada di tangan masyarakat dari negara terkait Penanaman modal asing Usaha dimiliki oleh pihak asing yang beroperasi di dalam kawasan Indonesia Sekarang saya akan membahas tentang badan usaha di Indonesia Yang pertama adalah kooperasi Kooperasi merupakan badan usaha dengan bentuk kooperasi yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan Sederhananya, organisasi ekonomi ini dijalankan untuk kepentingan masing-masing anggotanya Kooperasi sendiri bisa didirikan baik secara persoarangan maupun badan hukum Yang modal utamanya diperoleh dari akumulasi dana Yang diselahkan anggotanya dalam menjalankan usaha sesuai aspirasi dan kebutuhan bersama dalam bidang ekonomi Undang-undang pengatur kooperasi terdapat pada Undang-undang nomor 25 tahun 1992 Yang menyatakan bahwa kooperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Yang melandasi kegiatannya berdasarkan prinsip kooperasi Terdapat 4 tahap dalam pendirian kooperasi Yang pertama adalah rapat pembentukan Yang kedua permohonan pengesahan kepada kementerian yang bertanggung jawab dalam bidang perkoperasian Yang ketiga disahkan oleh pemerintah Dan yang terakhir diumumkan dalam tambahan berita negara Badan usaha kedua adalah badan usaha milik negara atau BUMN BUMN terdiri dari perusahaan jawatan dan perusahaan perseroan Perusahaan jawatan memiliki tujuan utama untuk membuat masyarakatnya sejahtera melalui pelayanan-pelayanannya Pengabdian tersebut dilakukan tanpa menghiraukan polin esensi, ekonomis, efektivitas, dan pelayanan yang baik Sedangkan perusahaan perseroan merupakan perusahaan dalam bentuk persero Yang memiliki target untuk mengejar imbal hasil dengan memiliki saham atau sebagian atau seluruhnya dengan minimum 51% dengan kepemilikan atas nama Indonesia Beberapa ciri dari persero antara lain yang pertama dipimpin oleh seorang direksi Yang kedua tidak memiliki fasilitas negara Yang ketiga pemerintah berperan sebagai stakeholders Stakeholders disini merupakan istilah yang digunakan oleh lembaga publik bagi posisi pengambil keputusan sampai pada proses implementasinya Contoh lain dari stakeholders selain daripada pemerintah adalah karyawan, konsumen, distributor, hingga ke pemegang saham Dan ciri terakhir dari persero adalah hubungan usaha diatur berdasarkan hukum perdata Yang ketiga adalah badan usaha milik swasta Nah badan swasta ini dibagi dengan dua jenis yaitu komanditir VenoShop dan perusahaan perseorangan Umumnya komanditir VenoShop ini berbentuk kemitraan dengan dua orang atau umumnya lebih sebagai anggotanya Dimana salah satu anggota akan dibebani dengan tanggung jawab tidak terbatas Sementara beberapa lain yang memiliki tanggung jawab yang terbatas Nah komanditir VenoShop ini terbagi menjadi dua jenis yaitu sekutu aktif dan sekutu paksif Sedangkan perusahaan perseorangan karena dia memiliki oleh satu orang saja Perusahaan seorang ini biasanya mencaratkan modal yang relatif kecil Begitu pula dengan jenis dan produk yang diproduksi secara terbatas Singkatnya badan usaha ini akan dimiliki atau dikelola serta dipimpin oleh individu Kalau ciri-ciri komanditir VenoShop itu ada di dalam CV-nya terdapat dua jenis anggota yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif Nah sekutu aktif yang kedua adalah sekutu aktif juga merupakan anggota yang memiliki peran menjalankan aktivitas perusahaan Sedangkan sekutu pasif adalah anggota yang memberikan modal usaha tanpa ikut serta dalam menjalankan aktivitas perusahaan Sekutu aktif memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas Sekutu aktif memiliki tanggung jawab hanya sebesar modal yang ditanamkan pada perusahaan Kesimpulannya sendiri, badan usaha adalah kesuatuan organisasi yang dibentuk dengan tujuan target imbal hasil Mendirikan badan usaha sangat penting untuk mengembangkan usaha Anda lebih jauh lagi Selain itu, Anda harus juga memiliki modal yang cukup untuk mengembangkan usaha Jika Anda membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usaha Anda bisa mengajukan pinjaman ke Investree yang sudah berizin dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan Investree menjadi jembatan yang mempertemukan antara Anda sebagai peminjam dan pemberi peminjam atau lender Selain proses mudah dan cepat, Anda juga bisa mendapatkan tingkat bunga dan biaya kompetitif Berdasarkan sistem credit scoring modern mulai dari 1% per bulan Doktor investor sekarang juga dan kembangkan usaha Anda Sekian presentasi dari kelompok kami, kiranya apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat Kami dari kelompok tujuh pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan